Tuhan sanggalah, pencinta langit dan bumi, inilah seruan kami, wahai bumi. Aset milik Indra Kens diserahkan ke negara, korban Binomo merang-raung kecewa uang tak kembali. Korban kasus penipuan yang dilakukan Indra Kens tidak terima dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Para korban ini tidak terima saat hakim memutuskan semua aset milik Indra Kens bakal diserahkan ke negara. Tangis para korban pun pecah saat mengikuti persidangan pada Senin, 14 November 2022, lalu. Korban Indra Kens tampak marah, kesal dan kecewa. Bahkan ada pula yang menangis histeris. Tuhan sanggalah, pencinta langit dan bumi, inilah seruan kami, wahai bumi. Ya Allah, pada hari ini Allah, kami korban. Orang-orang kecil telah ditindak oleh ketidakadilan. Orang-orang kecil telah ditindak oleh ketidakadilan. Kami yang ditimpa oleh Indra, tapi apa, semuanya disita. Putusan hakim tidak berpihak ke korban. Hai lagi, hai bumi, dengarkanlah. Kami harus kemarah, betul banget. Kami tidak punya tempat di negeri ini. Kami seperti mengejar seherokoh beruang yang siap menghajar kami. Tuhan tolong kami, dengarkanlah. Hai lagi, hai bumi. Inilah doa kami. Sehingga orang-orang kecil mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Dan semua hak di Indonesia ini sama. Tidak ditindak oleh penguasa atau orang-orang yang punya uang. Karena lewat tangannya pelaku kejahatan. Biar bagaimanapun, aset sitahan itu bersumber dari para korban. Sehingga sudah selayaknya kembali ke korban. Nah, oleh karena itu, lihat sendiri keadaan psikologis para korban ini. Bagaimana tergoncangnya mereka terhadap putusan hakim. Karena mereka tidak menduga putusan ini. Karena mengacu sama putusan yang ada di medan. Oleh karena itu, kami berharap jaksa penuntut umum melakukan upaya banding dalam perkara ini. Ini uang korban. Jadi tidak ada alasan hakim ini memutus disita oleh negara. Karena pada dasarnya tidak ada kerugian dari negara. Yang pertama itu. Yang pastinya korban sangat kecewa terhadap putusan hakim ini. Hukumannya juga sudah dihitungkan. Yang pada dasarnya Undang-Undang TPPU itu maksimal 20 tahun dan dendam 10 miliar. Tetapi diputus tadi 10 tahun dan dendam 5 miliar. Terima kasih. Terima kasih.